Halo semuanya balik lagi di fight in tight space episode lalu gua udah kelarin sampai ke gym terus sekarang gua ada di jukebox episode lalu itu sekalian sama tutorial ya tutorial dan ya dua stage buat berantemnya gua lumayan tertarik sama game ini jadi gua akan lanjutkan gamenya di jukebox bar let's go fight Oke ini yang kemarin dibilang bisa ditendang keluar itu ya Oh musuhnya baru nih ini Aduh kenapa nih Aduh dulu kenapa sih Kenapa skop gitu sih heavy enemy cannot be thrown on the floor Oh ini heavy enemy kalau yang hitam gitu so any card with the mechanic cannot be used against them mechanic card itu enggak bisa dipakai untuk lawan si besar inilah ya indikatenya log gitulah white attack juga dia some enemy can give their allies armor Oh jadi bisa dikasih buff elai elainya nah maksudnya musuh pun bisa ngebuff temen-temennya gitu loh Oke Waduh sekarang kita kemana nih Hai karena dia lumayan rusuh waduh HPnya aja 60 buset eh sekarang gua akan kalau gua Swift gua cuma bisa ngebuff ke belakang dia aku pindah kesini ya gua mau dia ditembak sama ini eh ya ini gua mau gimana ya Hai long strike quick block emergency move long strike kah Hai Oke gua coba long strike dia dulu Hai golong strike lalu gue ke klip wah slip nggak bisa lagi Swift di pun nggak bisa Hai hmm gue cuma bisa kabur sih sekarang Oke gua akan kabur ke belakang dia gua udah udah aman sih dari jangkauan Hai oke gua akan enter Hai oke ada yang mendekat nice biarkan dia digebuk itu oke gua jolt dulu habis gua jolt gua oh shit itunya hilang Hai counter quick attack Hai mending gua cicil yang ini apa yang gua cicil yang ini Hai gua cicil ini deh eh oke gua mundurin dia dulu Hai terus gua eh counter counter atau gua step atau gua block hmm step block oke gua akan step aja mundur gua akan enter turn aduh iya gua lupa kalau gua nggak diem di tempat itu ya itu ye apa namanya ya enggak nembak temennya sendiri hammer fish hammer fish aduh mengurangnya dikit lagi quick attack eh lu oke sekarang gua akan oh shit gua nggak bisa ini lagi dash dash pun gua nggak bisa lari kemana-mana oke gua akan front kick dulu jauh oke gua akan eh gua kena gebuk deh 12 gede banget kok dia nggak nembak kok dia nggak nembak tinggal tiga darahnya eh lebih baik gue nggak bisa di head smash lagi head smash itu terlalu banyak penggunaannya oke gua akan hammer fish dia dulu supaya mati combo finisher dan kalau gua push dia oke gua push dia dulu oke gua akan apukul oke gua enter holy moly ada lagi gua harus keluar sih dari sini emergency move quick strike oke gua quick strike dia dulu tarahnya banyak banget gila dan gua slash dia biar bleeding dan gua swift ke belakang dia ini gua kabur dulu alright di buff nggak tuh oke gua front kick dia dulu supaya dia menjauh quick kicknya nggak nyampe slip juga nggak nyampe emergency move nggak bisa juga oke gua akan slip kesini dan gua step ke gua nggak boleh di pojok nih sini kalau gua maju gua bakal kena range-nya dia tambahin terus saya armornya apa long strike saya nggak kena dia oke bisa quick kick nggak bisa nggak bisa gua nggak bisa nyerang siapa-siapa nih kecuali gua move oke gua akan dash kesini gua enter combo finisher nggak bisa lagi ah jauh hammer piece di block nggak tuh front kick mati kau oke sisa yang ini bukan sisa yang ini sih masih ada ada dua gua push dia dulu ke belakang ah oke gua enter ah mamam tuh head smash gua nggak bisa head smash dia kan oh bisa mati nggak dia harusnya sini mati ini 14 oke mati 17 17 17 17 gua akan coba counter oke enter nah mamam tuh oke gua jolt dulu lalu gua long strike ah nggak ada lagi yang ininya lagi oke gua click quick block aja deh enter waduh kurang ya konnya nge-block ya gua waduh sadar-sadar gua sisa 20 coy lama-lama sulit ya lama-lama sih sulit loh oke kita lihat replaynya ini agak salah strategi gua kayaknya jadi agak lama battle-nya karena gua kepojok nih tadi nih kalo gua nggak kepojok mungkin lebih oke sih nah gua kena damage dari dia gede juga tadi 12 agak panjang ya tadi yang gua bingung yang gua yang gua bingung adalah yang nembak itu tadi nggak nembak temannya sendiri tadi pasti depan aneh gitu gua juga nggak ngerti kenapa harusnya kan dia tadi ini nembak ya cuman tadi entah kenapa dia nggak nembak gitu loh oke select reward left spin kick ini dong kitchen atau event oke kita coba event kali ya oh kita bayar atau kita bayar lah ya oke kita masuk ke di event kita jadi di penjara katanya terus kita harus lawan inmates enemies with auto attack you and everyone else the moment you step into their range attack they will indicate oke oh wow susah banget yang ini oke 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 agak sulit nih kayaknya yang ini hmm gua jolt dulu hmm gua akan quick strike ke 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 nih gua lagi di range ini nih di range-in dia nih paling bahaya dia sih oh shoot gua dash dulu kesini wah ini wah ini di pojokan banget gua tadi harusnya gua rollback aja ya oke gua head smash dulu dia udah kepala bocor masih gak mati ini oke ini swift buat ini aja ntar gua akan tendang dia dulu lalu gua akan swift kesini ntar molly molly emmerfish oh oh iya gua lupa ada di dia anjay gua harus emergency move sih kayaknya bukan 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 quick attack step gua harus start kesini hmm gak mati lagi rollback 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 gua lupa tadi gua gak boleh mukul dalam range-nya dia gua akan swift dulu kesini lalu gua akan hammerfish dia quick attack sih gak nyampe ya long strike long strike oh gua bisa long strike dia tapi dia gak bisa bales oke nice oke nice nah bagus nah bagus gua bisa bunuh dulu yang ini hmmm gimana ya gimana ya gua akan slash dia dulu kali ya biar dia bleeding dan gua front kick dan gua front kick dia front kick dia front kick dia dia mundur dia mundur abis itu gua slip gua matiin dia dulu gua matiin dia dulu 12 gak bisa oke gua slip saja ke sini jadi gua akan di belakangnya dia terus oke oke dia bleeding oh my god muncul lagi oke oke gua step kesini dulu eh enggak bisa lagi kalau gue step kesini gue dihajar oke counter deh mau gak mau kalau gue step aja ya gue takutnya kalau gue step kesini dia kesini dia kesini bisa sih kayak gue kesini deh oh shoot ini gue harus ke belakang dia nih oh gak bisa lagi emergency move pun gue gak bisa wah kacau wah kacau 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 gue bisa kena tabok nih oh gue push dia aja gue push dulu dia ah lo gue push dia lalu gue combo finisher kesini ah lo mati lo gue butuh yang range nya 2 gak ada yang bisa gue ingin lagi kalau gue slip kesini saya gue aman sih karena tanda serunya disini kan dia ngarahnya kesini oke dari pada ke pojok oh dia gak juga gak bisa ini gue sih gue akan quick attack dia dulu sampai dia mundur ah nice pukulan lo kedua gue gak bisa head smash siapa-siapa gue akan enter kebuk lagi tepala temen lu oh my god shotgun sekarang emergency move gue akan kesini oke gue akan long strike gue hammer fish 2 block enter oh my god ngadepin 1 air suslit ngadepin 2 lagi 15 26 20 lagi wah gue bisa kena sekali gede kena gebuk 2 ini gue gak bisa dash kemana-mana ga bisa rollback ga bisa rollback hmmm oke gue blok dulu aduh aduh kena gebuk 2 kali deh gue 9 ini 14 matiin dulu yang satu ini gak mati dong rollback anjay gak mati dia block aku matiin dulu dia aku masih bisa dash aku akan kabur aku akan kabur aduh aduh event nyiksa banget dah oke gue akan slip ke belakang dia long strike long strike eh salah jolt dulu dong long strike hmmm kalau gue step kesini bisa gak ya kalau gue step kesini ini mereka kan gak mungkin mendekat ya memang gue takutnya gue di dalam range 2 ini loh lebih baik gue step kesini sih nah ini nih yang gue takut nih jadi dikroyok ini gue masuk ini supaya serang dia ya enggak kan oke terus gue head smash dia mati kau mati kau aku mundur turn hmmm gue akan dash kesini front kick mundur dulu oh my god kena dong gue gue kena tembak dong ini gue salah tembak gue salah tembak gue salah tembak gue salah pukul ini harusnya gue mundurin dia ke belakang dulu front kick ya tadi ya harusnya gue mundurin dia ke belakang dulu merpis abis itu waduh wah brengsek biasanya juga gak bisa kepojok gue soalnya kepojok gue soalnya oke semoga lo mundur semoga lo mundur gue yang mundur na' mon' na' mon' na' mon' na' mon' di sana lu mati lu kena tembakan lu block gue head smash dulu ga mati lagi udah ga bisa rollback harusnya gue sleep kesini dulu tadi ya wah susah juga ya push push percuma udah lah golong strike Oh enggak 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 ini gua matiin dulu gue dash dulu ke sini and turn eh masih ada 2 turn gue itu anjir, sekarang liat loh, sekarang gue hammerfish dia, wah gila ya, ini orang alat banget coy, ini sih gue gambling banget kalau misalkan gue pake kombo finisher ya, oke gue akan step kesini, nanti gue pojokin dia ya deh, bisa lagi, ah gue harus maju, 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 Dawat nih, kita mati gue, aduh gue mundur lagi-lagi, round kick, abis itu gue slip, gue slipnya kemana nih, oke gue coba slip kesini, oh my, wah shindiru, kalau gue step nih, gambling banget nih, ya ampun, salah gue, salah mati dong, salah gue, mati ini mah, oh, lucky me, ngan turn, oh denget denget, mati ke lu, modar lu modar, karir gue tinggal 4, new card, combo counter, heavy attack, heavy attack, combo counter, menarik tuh, oke gue akan ke medical dulu ini sih, obviously, karena mati gue, heal, increase, maximum health, remove injury, duit gue yang mana sih, ini ya, oh ya nggak ada duit ternyata, ada duit adik-adik, bisa, oke ternyata satu stack ini, makannya makan waktu lama banget ya, hampir setengah jam loh, oke, karena ini juga masih panjang, stack selanjutnya gue akan lanjut di next part aja ya, seru banget ini game ini, seru banget, mikir otak, pakai otak banget, movementnya, card yang apa yang harus lu gunakan, seru banget, seru banget, gue suka game ini, tapi ya memang gue beberapa kali, ceroboh, sampai darah gue sih sampat, sekarang mau nge-heal pun nggak bisa, karena harus bayar, gue juga nggak tahu game ini bisa grinding atau tidak, tapi gue akan coba, lanjutkan lagi di next part, kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe, terus kalau ada tips and trick, kasih tahu gue di kolom komentar di bawah, see you di next video, di berantem di tempat yang sempit, so, bye-bye!